Wah bonceng tiga. Tadi tak kira bonceng dua loh. Wah cewek semua lagi. Ada mbak, mbak. Iya tuh mbak, mbak. Oh macam tiga loh. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Yustinus Dugroho. Kita riding malam. Sebenernya on the way pulang malam ya. Cuman ya sambil nge-vlog aja. Sudah lama ini nggak nge-vlog malam. Tadi di sini hujan ya. Ya nggak terlalu lebat, hanya gerimis aja. Ini di sebelah kanan. Nggak tahu ini galian apa ini. Lagi diperbaiki. Jadi kalau sore itu lumayan macet di daerah sini. Sebagian sudah selesai. Cuman masih belum dirapiin ya. Buat markanya juga. Marka pembatas. Agak kurang ya. Jadi bahaya juga tuh buat pengendara di jalan. Soalnya banyak tak sisa batu ya. Dari pembongkaran jalan itu. Gimana nih kabarnya teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Sudah dilindungi yang maha kuasa. Terutama di masa pandemi ini. Kali ini saya mau bahas-bahas sedikit ya. Soal ini nih. Ya polisi tidur. Nah sebenarnya untuk pembuatan polisi tidur itu. Ada aturannya ya. Nggak sembarang dibuat. Nah kalau di Indonesia sendiri. Cukup banyak ya. Ditemukan. Polisi tidur. Nah sepertinya nih. Nah. Ini kalau saya bilang sih. Enggak sesuai standarnya ya. Jadi biasanya kalau nggak sesuai standar itu. Bisa. Membahayakan pendara. Yang pernah saya lihat itu. Ada tiga jenis ya. Untuk polisi tidurnya. Saya lupa namanya. Nanti mungkin teman-teman bisa. Cek ya di link deskripsi. Nah disini aja. Sudah ada. Banyak ya polisi tidurnya. Dan sepertinya ini nggak sesuai standar ya. Nah kalau polisi tidur yang seperti ini ya. Itu memang cukup berbahaya ya. Teman-teman mungkin bisa lihat. Mungkin banyak juga di daerah teman-teman ya. Jadi. Bisa dibilang. Kalau di jalan itu. Misalnya lagi buru-buru. Kadang nggak kelihatan. Seperti ini nih. Apalagi kondisinya kalau lagi siang. motor lagi di pacu. Kecepatan tinggi. Dari jauh itu nggak terlalu kelihatan. Ya mungkin kalau yang sudah hafal areanya ya. Jadi. Tahu kapan harus. Menurunkan kecepatan ya. Terlebih lagi kondisi seperti malam kayak gini ya. Ya. Memang mungkin. Tujuan di. Buat. Polisi tidur. Itu untuk mengurangi. Batas kecepatan. Kendaraan kita. Di daerah-daerah tertentu. Misalnya. Dekat. Persimpangan. Atau dekat area. Yang ramai. Penjalan kaki. Atau juga. Yang. Sering ditemukan itu. Dekat area. Sekolah. Karena mungkin banyak anak-anak ya. Atau sendiri ya teman-teman. Kita itu kalau bawa kendaraan itu. Udah kayak di sirkuit. Seperti itu. Nah tuh. Ini itu. Ada kayak di sirkuit. Dan juga. Di sini itu. Kebanyakan. Polisi tidurnya itu. Enggak. Diwarnain ya. Atau. Enggak di chat. Sebenarnya. Itu. Harus ya. Kalau saya bilang. Jadi. Kenapa harus ya. Itu. Buat. Kita di jalan. Yang lain. Karena jarak. Pandang. Setiap. Pengendara itu. Pasti. Berbeda. Kalau yang pernah saya temuin itu. Di daerah. Daerah. Pemukiman. Penduduk ya. Itu. Pasti. Selalu ada. Polisi tidur. Jadi. Kalau yang sudah hafal jalan. Sudah. Mengerti. Daerah tertentu. Yang ada. Polisi tidurnya. Ya enak. Itu loh. Oh. Nanti. Di sana. Ada. Polisi tidur. Ya. Minimal. Mengurangin ya. Mengurangin. Kecepatan. Ya. Kalau nggak tahu. Yang baru lewat. Daerah situ. Apalagi. Konsentrasinya. Kurang. Ya. Ya. Kondisi. Eh. Kendaraan. Lagi ngebut. Ya. Udah. Di. Teraba saja. Ya. Kan. Kalau seperti itu. Bisa. Bahaya ya. Nah. Ini. Yang seperti ini. Sebenarnya. Enggak sesuai. Standar. Nah. Yang seperti ini. Juga tentunya. Nih. Enggak sesuai standar ya. Enggak beraturan bentuknya. Enggak. 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 jadi masih normal-normal aja ya nah ada juga yang seperti ini sebelahnya ada sebelahnya enggak nah ini nih enggak tahu sebelahnya mungkin di colong ya ini juga enggak tahu bentuknya cukup berbahaya ya kalau memang enggak hafal dengan kondisi jalan jadi kondisi siang hari dan malam hari itu pasti jelas berbeda ya nah seperti ini juga polisidurnya hanya di separuh jalan saya enggak tahu juga polisidurnya mungkin di colong lagi tuh nah ini juga ada dan enggak terlalu jelas kelihatan nah ini hanya jarak berapa meter aja ada lagi polisidurnya nah ini juga ada ini ya kalau untuk daerah persimpangan oke lah ya mungkin untuk mengurangi kecepatan karena mungkin banyak kendaraan yang mau nyeberang ya tapi yang enggak masuk akal saya itu kadang di jalan-jalan sepi pun dibuat banyak polisidur saya enggak tahu juga fungsinya apa kalau untuk balapan ya enggak mungkin lah ya nah itu kondisinya seperti ini warnanya sudah agak berkurang agak pudar hitam putih ya sebenarnya harusnya seperti itu nah ini juga ada sepotong nah ini juga hanya setengah nah ini juga ini enggak sudah standar jadi enggak enggak utuh hanya jarak berapa meter juga ini ada lagi tuh ya jadi ya enggak tahulah teman-teman ya kalau ada dari teman-teman punya cerita sendiri ya mengenai yang sudah saya alami ya tentang polisidur mungkin boleh ini ya komen di kolom komentar oke ya teman-teman mungkin sekian dulu vlog dari saya bahasnya enggak enggak banyak sih nanti lebih jelasnya teman-teman boleh baca ya di link deskripsi tentang aturan baru dari pemerintah tentang polisidur ya jadi enggak sembarangan dibuat oke ya teman-teman terima kasih yang udah nonton kita jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati